Aksi protes yang berlangsung di depan kantor PT. PLN yang berada di Jalan Yosudar, Some dan Sumatera Utara ricuh. Dalam aksinya masa menolak adanya program yang baru dikeluarkan pihak PT. PLN setempat. Masa yang tergabung dalam serikat pekerja pembaca meter listrik Sumatera Utara terlibat saling dorong dengan petugas yang berjaga. Selain melakukan aksi protes, masa juga melakukan blokade jalan. Dalam aksinya masa mendesak membatalkan program baca 20 hari kerja dengan jumlah rasio baca per petugas 5.600 sampai 5.700 pelanggan. Masa juga menolak PHK maupun pengurangan tenaga kerja. Meski perwakilan masa dan pihak PT. PLN sudah melakukan mediasi, namun kesepakatan belum tercapai. Atas hal tersebut, masa mengancam akan melakukan aksi serupa hingga tuntutannya direalisasikan. Terima kasih telah menonton!